Al-Fatihah Dan yang kedua menjaga lisan untuk tidak berbicara yang tidak baik di kota Tarim Siapa orang yang masuk ke kota Tarim dengan menjawab dua hal ini Maka insya Allah tidaklah keluar dari kota Tarim Melainkan diberikan oleh Allah kedudukan yang sangat tinggi diangkat menjadi wali Ini ketika ditanya Gal Habib Kenapa kau antum jamin orang yang masuk kota Tarim menjaga itu tidak keluar kecuali jadi wali Karena am min kas roti manazal Dari banyaknya waridat, rahmatnya Allah, nadronya Allah di kota Tarim Mereka kalau mereka menjaga lisan, mereka menjaga hati Maka akan mudah yang ada di kota Tarim terus dibawa pulang ke rumahnya Maka akan menjadi parokat dan dia akan diangkat oleh Allah menjadi orang soleh Sedangkan kalau masuk ke kota Tarim Tidak bisa menjaga lisan, tidak bisa menjaga hatinya Maka dia akan rugi dan dia capek tapi pulang tidak membawa apa-apa Beliau mengatakan bahasanya, aku kata Habib Masyur masih nututi di pasar kota Tarim itu Mereka kalau jualan, mereka itu bawa Al-Quran Mereka bawa Al-Quran Kalau Anu itu bawa Al-Quran Ketika tidak ada orang yang jual, ketika tidak ada orang yang beli, mereka baca Al-Quran Mereka baca Al-Quran seperti itu Kalau ada yang beli ditutup sebentar, dilayani, buka Al-Quran Itu pasar kota Tarim Makanya dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib Pasarnya orang mu'min itu seperti tempat ibadah Tempat untuk mengambil pundi-pundi pahala Pasar digunakan untuk mengaji Pasar digunakan untuk menghatamkan Al-Quran Masya Allah Sampai kita pernah dengar dari Habib Umar Apa namanya, ada seorang soleh Mereka mengatakan, dikatakan bahasanya Beliau hatam Al-Quran Sudah sekian kali hataman Al-Quran di kamar mandi Di kamar mandi, dia hatam Al-Quran Hatam Al-Quran sampai dua kali, tiga kali hatam Al-Quran Dia mengatakan bahasanya, ini hataman ketiga ku di Al-Quran Di dalam kamar mandi Bagaimana bisa? Bagaimana bisa menghatamkan Al-Quran di kamar mandi? Nah, ini jauh dari pemikiran kita Kalau kita kan sok tahu Ya, apa-apa lah Tenang dulu bro, tenang Tenang dulu, jangan kalau gak tahu Dengarkan dulu Menghafalkan Al-Quran Menghatamkan Al-Quran di kamar mandi Itu sangat mudah bagi orang soleh Memang kita di kamar mandi Kita gak boleh bersuara Jelek Tapi mereka orang soleh Mereka di kota Tahrini Kotanya Al-Quran Kotanya Madinatul Hufat Kotanya penghafal Al-Quran Mereka ketika masuk ke kamar mandi Atau ke hammam Mereka masuk ke hammam Mereka mandi Di hati mereka itu Melantunkan Alif Namim Tanpa suara Jadi mereka mandi ini Sambil melantunkan Al-Quran Seketika berhenti diingat-ingat Oh ini di jus pertama Besok ke kamar mandi Nagi ke hammam lagi Mereka mandi lagi Melanjutkan Sampai Dari itu dihitung Bahasanya menghatamkan Al-Quran Dua kali lebih Di kamar mandi Bukan bahwa Seperti ini Bukan Asya wa kalla Mereka adalah orang-orang Yang paling punya adab Dan mereka Bukan mereka Bukan orang-orang bodoh Mereka adalah orang-orang Yang akhlaknya tinggi Dengan Al-Quran Dan yang lainnya Faham ya Itu Kata kita yang pernah dengarkan Dari Habib Masyur Bahasanya Beliau menututi Di kota Tari Masih ada orang-orang Yang mereka Kalau apa namanya Kalau gak ada yang beli Mereka membaca Al-Quran Sampai dikatakan Mereka juga Apa Ya tada Rasul Minhaj Kitab Minhaj Kitab Minhaj itu Kitab yang sudah Termasuk paling tinggi Di madhab Imam Syafi'i Di pondok-pondok Di pondok-pondok Kalau kayak kita Pondok-pondoknya Para Habib Itu terakhir Tapi Apa namanya Di pasar kota Tari Mereka itu Mereka buka Kitab Minhaj Mereka ini Masya Allah Di pasar kota Tari Mereka buka Minhaj Mereka buka Minhaj Ini apa Masail Indah Ibn Hajar Kalau kadang-kadang Masya Allah Indah Romli Jadi di pasar Kalau gak ada yang jualan Itu jadi kayak pesantren Jadi kayak pesantren Ketika ada yang beli Sebentar ada yang beli Seperti itu Dan juga dikatakan Di pasar kota Tari Mereka itu Kalau melihat Tokonya kan jajet Kalau ada di sebelahnya ini Ada di sebelahnya ini Gak laku Belum laku Maka dia mengatakan bahasanya Ini di sebelah aja Di sebelah Lebih bagus kayaknya Barangnya dari punya anak Takutnya selain itu Kalau beli punya anak Itu sebelah aja Disuruh ke sebelah Seperti ini Kalau kita kan gak Sini-sini nih Bagus Sini anak Seperti itu Kalau itu enggak Sampai dikatakan mereka Kalau apa namanya Mereka pulang atau apa Gak ditutup Dia ngomong Ini tolong jagakan ya Kalau ada yang beli Bagaimana Boleh Anda jualkan Iya Ketika ada yang datang ke dia Mereka mengatakan bahasanya Jangan beli di saya Beli di sebelah aja Atau kadang mereka mengatakan Mau beli Iya-iya Sebelah kesini Kok ada sini Ini toko Iya sama Ini sama Ini juga Ini punya teman sama Barangnya lebih bagus Jadi ketika orang itu Datang dari rumahnya Dilihat selorokannya Sudah ada uang Kenapa? Dia gak mentingkan dia Dia mentingkan saudaranya Ini akhlak yang sangat mulia Daripada kota terim Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton